Suling Pusaka Kemala Jilid 25 Sian Eng sengaja menjawab dengan suara yang lembut dan mesra Saya, Kongcu, harap buka pintunya, hening sejenak, lalu suara laki-laki itu terdengar pula Siapakah engkau saya pelayan baru, Kongcu, hendak melayani Kongcu Kalau-kalau Kongcu membutuhkan sesuatu, kata pula Sian Eng dengan suara memikat Tepat seperti dugaannya, Kongcu itu mati keranjang dan timbul keinginan hatinya untuk melihat wanita yang mengaku pelayan baru dan yang suaranya merdu memikat itu Sian Eng mendengar langkah kaki menuju ke pintu Ia sudah siap dengan pedang di tangannya Kriip daun pintu dibuka dan Changkun terbelalak kaget melihat seorang gadis yang memakai topeng kain Akan tetapi kekagetannya segera berubah menjadi ketakutan ketika sebatang pedang sudah menodong dadanya Dia mundur-mundur masuk kembali ke kamarnya, diikuti oleh Sian Eng yang tetap menodongkan pedangnya Kau, siapakah engkau, dan apa artinya ini tidak perlu engkau tahu siapa aku, kata Sian Eng yang sengaja mengenakan topeng kain penutup separuh mukanya bagian bawah sebelum ia mencangetuk daun pintu tadi Yang perlu kau ketahui adalah bahwa aku akan menembuskan pedang ini di dadamu kalau engkau berani berteriak wajah Changkun berubah pucat sekali Jangan, jangan bunuh aku Apakah kesalahanku dan apa sebetulnya yang kau kehendaki dari ku dia berusaha untuk bersikap tenang, akan tetapi tetap saja suaranya gemetar Apa kesalahanmu? Engkau masih menanyakan hal itu? Engkau berdebah biadab? Engkau telah menggunakan muslihat untuk menodai lo Sian Kuwi Setelah engkau menodainya, engkau berjanji akan menentukan hari pernikahan kalian dalam waktu seminggu Akan tetapi telah sepuluh hari engkau tidak muncul Apa engkau sudah ingin mampu Sian Eng menekan pedangnya dan ujung pedang menembus baju, menyentuh kulit terasa betapa keras dan runcingnya? Mendengar ucapan itu, Changkun memutar pikirannya Sudah pasti wanita ini bukan Sian Kuwi sendiri karena dia tentu akan mengenali suaranya walaupun bentuk tubuh gadis ini mirip Sian Kuwi Dan teringatlah dia akan adik sepupu Sian Kuwi, gadis yang amat lihai itu, yang seingatnya bernama Lo Sian Eng Tentu gadis ini adik sepupu itu Changkun cukup cerdik dan dia pun dapat menduga bahwa gadis ini tentu hanya menakut-nakutinya dan mengancamnya, tidak bermaksud membunuhnya Dia menjadi berani dan dia sengaja membuat suaranya nyaring ketika berseru Ampunkan saya Jangan bunuh saya, Hus Jangan berteriak-teriak bentak Sian Eng Katakanlah apa yang harus saya lakukan Saya akan menaati semua perintahmu, akan tetapi jangan bunuh saya Kata Changkun yang merendahkan suaranya lagi dengan keyakinan bahwa teriakannya tadi tentu terdengar oleh Sian Hwe Sian Li yang kamarnya tidak jauh dari situ Engkau tidak ingin mampus Kalau begitu, besok pagi engkau harus datangi keluarga Lo dan menyatakan keputusanmu untuk segera menikahi Lo Sian Kuwi dalam waktu secepatnya, dalam bulan ini juga Kalau tidak kau lakukan itu, pasti pedangku akan memenggal leharmu pada saat itu Sesosok bayangan berkelebat memasuki pintu kamar itu dan ada sinar merah menyambar ke arah leher Sian Eng dari belakang Sinar merah itu ternyata adalah sehelai sabuk merah yang digerakkan secara lihai sekali oleh Sian Hwe Sian Li Biarpun hanya sabuk sutera merah, akan tetapi karena digerakkan dengan pengorahan Sian Kang Kalau ujung sabuk itu mengenai tengkuk Sian Eng, tentu gadis ini akan roboh Namun, ketika itu tingkat kepandayan Sian Eng sudah maju pesat Ia dapat menangkap sambaran angin serangan ke arah tengkuknya itu dan secepat kilat ia merendahkan tubuhnya lalu membalik dan pedangnya sudah mendahulunya menyerang ke arah dada penyerang gelapnya itu Singgap sinar pedang menyambar dan Sian Hwe Sian Li terkejut bukan main Hebat sekali serangan balasan yang tiba-tiba itu dan terpaksa ia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang Sian Eng Hem, engkau tentu Sian Hwe Amoli yang tak tahu malu itu bentak Sian Eng yang sengaja mengubah julukan Sian Hwe Asian Li, Dewi Bunga Dewa, menjadi Sian Hwe Amoli, Iblis Bertina Bunga Dewa Sian Hwe Asian Li mengerutkan alisnya dan memandang penuh perhatian, akan tetapi ia tidak mengenai gadis yang separuh mukanya tertutup kain merah ini Seorang gadis yang liai, bukan saja mampu menghindarkan serangannya, bahkan dapat melakukan serangan balasan yang amat berbahaya Ia mengerling ke arah Chang Kun dan melihat pemuda itu telah lari bersembunyi ke sudut kamar Hatinya lega bahwa pangeran itu tidak terluka Siapa engkau? Mau apa engkau mengacau di sini bentak Sian Hwe Asian Li? Mau membunuh iblis bertina semacam engkau bentak Sian Eng dan ia sudah menyerang lagi Tadinya Sian Eng sengaja menutupi mukanya dengan kain merah agar ia tidak akan dikenal dan kalau keadaannya berbahaya seperti yang diceritakan Sian Kui, ia akan melarikan diri Akan tetapi begitu melihat Sian Hwe Asian Li, ia teringat akan cerita Sian Kui dan timbul kebenciannya terhadap wanita cantik pesolek itu Ia lalu mengambil keputusan untuk membasmi wanita ini Serangan Sian Eng hebat karena gadis itu memainkan ilmu pedang Coatok Sin Kiam Sud, ilmu pedang sakti bisa ular, bukan hanya jurusnya saja yang berbahaya Bahkan pedangnya itu sendiri amat berbahaya karena pedang itu mengandung racun ular yang amat ganas Sian Hwe Asian Li sendiri adalah seorang ahli tenting racun, maka begitu pedang itu menyambar, ia dapat menangkap bau racun yang keluar dari pedang Ia terkejut dan tentu saja maklum bahwa sekali saja tergores pedang itu cukup untuk mendatangkan ancaman maut baginya Ia pun mempergunakan kegesitannya untuk melompat keluar dari kamar yang terlalu sempit untuk berkelahi itu Sian Eng melompat dan mengejar Mereka bertanding di luar kamar yang lebih luas dan segera sinar pedang di tangan Sian Eng sudah mendesak dengan hebatnya Chang Kun yang masih ketakutan segera berteriak-teriak, tolong gak ada pembunuh Tolong gak teriakan itu mengundang munculnya Sumakiang dan Toaoke Sian Eng terkejut bukan main ketika dua orang datuk yang liai ini muncul Ia sudah berhasil mendesak Sian Hwa Sian Li dengan hebat Melihat orang yang pernah diakuinya menjadi ayahnya dan juga gurunya muncul bersama Toaoke Maklumlah ia bahwa ia berhadapan dengan lawan-lawan yang terlalu kuat baginya Melawan Sian Hwa Sian Li seorang diri ia tentu akan dapat mengalahkannya Juga ia merasa mampu menandingi bekas ayah dan gurunya yang sesungguhnya musuh besarnya itu Ia merasa bahwa ilmu kepandainya kini sudah melebih tingkat kepandain Sumakiang Akan tetapi ia meragu apakah ia akan mampu menandingi Toaoke yang amat lihai itu Apalagi kalau mereka bertiga majub kesama Bagaimana mungkin ia akan dipat menang Tentu ia terancam bahaya maut kalau ia terus nekat menandingi mereka bertiga Tiba-tiba Sian Eng melompat jauh untuk melarikan diri Akan tetapi ketika ia tiba di sebuah tikungan Dari balik dinding itu muncul sesosok bayangan Secara amat tiba-tiba bayangan itu menyerang dengan Toaoke Anip Yang Chi yang amat hebat Sian Eng sama sekali tidak menduga akan ada orang muncul di tikungan dan langsung menyerang dengan Totokan Terkejut dan cepat miringkan tubuhnya untuk mengelap dari Totokan Akan tetapi pada saat itu kaki orang itu menendang dengan gerakan melingkar yang aneh sekali Ia tidak mampu menghindarkan diri lagi dan pinggir lututnya terkena tendangan Tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh Sian Eng tertelanting Pada saat itu, Sian Hwa Sian Li telah melompat dekat dan wanita yang berhati kejam ini Yang merasa penasaran dan marah tadi didesak oleh Sian Eng Segera menggerakkan sabuk sutera merahnya ke arah leher Sian Eng Mengirim serangan maut Siu-u-ut ujung sabuk sutera merah itu meluncur cepat Biarpun terpelanting jauh, namun Sian Eng dapat menguasai dirinya Maka melihat menyambarnya sinar merah, ia pun menggerakkan pedannya menangkis Beret ujung sabuk sutera merah itu putus terobeka pedang di tangan Sian Eng Sian Hwa Sian Li terkejut sekali dan melompat ke belakang Pada saat itu, Tua Oke juga sudah mendekati dan sinar emas berkelebat ketika pedang Kim Lyong Kiam Pedang menaga emas, di tangannya menyambar dengan tusukan ke arah dada Sian Eng Dalam keadaan yang amat gawat dan berbahaya itu Sian Eng masih mampu dengan amat cepatnya menggulingkan tubuhnya Sehingga tusukan itu luput Hal ini membuat Tua Oke menjadi penasaran dan marah Dengan sekali lompatan dia sudah mengejar dan dia mengangkat pedangnya Kemudian dibacokan ke arah leher Sian Eng yang masih bergulingan Wuut, terang tampak bunga api berpijar menyilaukan macu ketika pedang Kim Lyong Kiam yang menyambar ke arah leher Sian Eng itu tertangkis dari samping Tua Oke membelalakan matanya ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah sumak yang Hei, apa artinya ini teriaknya penasaran Jangan bunuh ia Aku mengenal ilmu pedangnya kata sumak yang yang segera mendekati Sian Eng dan sekali tangan kirinya bergerak Dia telah merenggut kain merah penutup muka gadis itu Sian Eng melompat berdiri dan ia pun beradu pandang dengan sumak yang yang tergelalak Kemudian sumak yang berseru dengan girang sekali karena tentu saja dia segera mengenai wajah anaknya Suma Eng, anakku teriaknya Sian Eng adalah seorang yang cerdik ekali Sekilas pandang saja maklumlah ia bahwa dirinya berada dalam bahaya Ia berhadapan dengan banyak lawan pandai dan tidak mungkin Ia akan mampu menyelamatkan dirinya kalau ia menggunakan kekerasan melawan mereka Biarpun kini melihat muka sumaki yang timbul kebenciannya yang amat sangat mengingat akan kematian ibunya yang diperkosa secara biadap oleh laki-laki yang tadinya ia sangka ayahnya sendiri ini Namun Sian Eng menahan perasaannya Ia harus bersikap cerdik kalau ia ingin selamat Pihak lawan terlampau kuat, terutama sekali pemuda yang kini berdiri tegak sambil memandang kepadanya itu Pemuda yang tampan dan gagah, berpakaian indah Itukah pangeran Chiang Lin tunangan gadis bernama Chiang Mei Ling seperti diceritakan oleh Chiang Kui kepadanya Akan tetapi, betapa hebat ilmu kepandaian pemuda itu Dengan tangan kosong, dalam beberapa gebrakan saja pemuda itu mampu merobohkannya Walaupun serangan itu dilakukan mendadak dan tidak tersangka-sangka olehnya Namun, agaknya biarpun ia diserang dalam keadaan siap-siaga, akan sukar mengalahkan pemuda itu Semua ini berkelebat seperti kilat dalam benaknya dan Sian Eng segera menekan perasaannya dan mengatur siasat dalam sikapnya Ayah serunya kaget, heran dan girang Ayah berada di sini ia menyarungkan pedangnya dan maju menghampiri ayahnya sambil mengembangkan kedua lengannya Ia pun membiarkan dirinya dipeluk oleh Suma Chiang yang benar-benar merasa girang bukan main Anakku! Ia ini anakku! Ia Suma Eng, anakku tersayang! Ah, untung aku mengenai ilmu pedangmu tadi, Engji, anak Eng, sehingga aku sempat menangkis pedang Toa Oke Kalau tidak, ah, engkau tentu telah menjadi mayat kata Suma Chiang terharu Anakku, mereka semua ini bukanlah musuh, melainkan sahabat-sahabatku yang baik Perkenalkanlah! Beliau ini adalah Pangeran Chang Lin yang masih keponakan dari Pangeran Chang Boan Dan pemilik istana ini dia menunjuk kepada Ong Ki Seng yang kini memandang dengan Senyumnya yang khas kepada Sian Eng Diam-diam pemuda ini kagum kepada Sian Eng Tadi telah dilihatnya betapa Sian Eng dapat mendesak dan mengalahkan Sian Hwa Sian Li Dan kini setelah penutup mukanya direnggut, tampak betapa cantik jelitanya gadis itu Seorang pangeran, ayah kata Sian Eng yang bersandiwara dengan pandainya Kalau begitu aku harus memberi hormat dengan berlutut Ia membuat gerakan hendak berlutut, akan tetapi Kiseng cepat maju dan memegang kedua pundaknya untuk mencegahnya berlutut Tidak perlu berlutut, nona Suma Eng ketika merasa betapa kedua telapak tangan pangeran itu menyentuh kedua pundaknya Sian Eng hendak memperlihatkan kekuatannya sekalian hendak menguji kepandayan pangeran yang tadi telah merobohkannya itu Ia mengerahkan Sian Kang dan menyalurkannya ke arah kedua pundaknya Hawa yang panas dengan kuatnya keluar dari kedua pundaknya itu untuk menolak dan membuat kedua telapak tangan itu kepanasan dan terpental Wajah Kiseng tampak kaget akan tetapi senyumnya berubah sinis Dia maklum bahwa gadis jelita ini hendak mengujinya, maka dia pun mengerahkan tenaga saktinya dan kedua tangannya tetap menempel di pundak itu Tidak dapat dilontarkan tenaga sakti yang dikerahkan Sian Eng dan gadis itu merasa betapa kedua telapak tangan yang menempel di kedua pundaknya itu terasa dingin seperti es Adu tenaga ini hanya sebentar saja, tidak tampak oleh orang biasa, akan tetapi orang-orang seperti Sumakiang, Toa Oke, dan Sian Hwe Asian Li tentu saja dapat menduganya Pangeran, terimalah hormat saya, kata Sian Eng setelah kedua tangan itu melepaskan pundaknya dan ia pun mengangkat kedua tangan ke depan dada Ini pun merupakan serangan ujian, karena gerakan kedua tangannya itu menimbulkan serangkum Hawa yang menyambar ke arah dada pangeran itu Nona, engkau terlampau sungkan kata Kiseng sambil merangkap kedua tangan pula dan menggerakannya ke depan untuk menyambut penghormatan gadis itu Tentu saja dalam melakukan ini, dia pun mengerahkan Sien Keng dan akibatnya, Sian Eng terdorong mundur sampai dua langkah Tahulah gadis ini bahwa pemuda itu benar-benar sakti, mengingatkan ia akan kesaktian Han Lin Agaknya pangeran ini akan merupakan seorang lawan yang berat bagi Han Lin Paman Sumakiang Puterimu ini sungguh hebat dan mengagumkan kata Kiseng sambil tersenyum Sumakiang tertawa Hatinya senang sekali Dia pun tahu bahwa tadi puterinya telah menguji kelihayan pangeran palsu itu Suma Eng, perkenalkan, kakek yang gagah perkasa ini adalah Toat Beng Kui Ong, aku sudah mengenalnya, ayah Dia adalah Toa Oke dan pernah aku hampir mati di tangannya, kata Sian Eng dengan cepat mendahului Toa Oke Ia tahu bahwa kalau ia tidak mengaku telah mengenai Toa Oke dan kemudian Toa Oke mengenalnya, maka tentu orang-orang itu akan merasa curiga padanya Karena itu ia mendahului dan mengaku terus terang Dengan mengandalkan kedudukan Sumakiang di situ, ia merasa tenang dan ada yang diandalkan untuk menolongnya Toa Oke memandang dengan ragu Nona mengenai aku? Ah, aku sudah terlau tua sehingga tidak mengenai lagi siapa Nona, Sian Eng tersenyum, manis sekali Ia tahu bahwa kakek ini belum mengetahui bahwa kedua orang rekannya, Ji Oke dan Sem Oke, telah lewas di tangannya dan tangan Hon Lin ia tidak perlu memberitahukan hal itu Kematian dua orang datuk sesat itu memang di tempat sepi dan tidak ada seorang pun mengetahui Yang tahu hanya ia dan Hon Lin Toa Oke, mungkin engkau sudah lupa Akan tetapi cobalah ingat baik-baik Ketika engkau bersama Ji Oke dan Sem Oke, dan seorang wanita lagi, menyerang guruku Hwa Hwa Chin Jing di puncak ekor naga pegunungan Chin Ling San Aku membantu guruku itu dan memukul mundur kalian berempat, Toa Oke terbelalak Ahaha, jadi engkau kah gadis murid Hwa 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 Chin Jing itu jadi engkau telah menyerang supek Hwa 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 Chin Jing Toa Oke semak yang bertanya kaget Serangan itu mengakibatkan kematian suhu Hwa 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 Chin Jing yang sudah tua Ayah, Sian Eng memberitahu dengan maksud untuk mengadu domba dua orang itu Ah, hal itu terjadi lama sebelum kita menjadi rekan dan sahabat Wong Hwa Chin Ling, kata Toa Oke Pada saat itu, Pangeran Chang Boan datang di kawal belasan orang prajurit Dia mendengar ucapan dua orang jagoannya itu dan melihat sikap mereka yang seperti akan bermusuhan Tenang dulu kalian berdua Ada urusan dapat dibicarakan Apa yang telah terjadi? Kami mendengar bahwa ada seorang pembunuh masuk ke sini dan hendak membunuh Chang Kun Sumaki yang segera melangkah maju menghadapi Pangeran Chang Boan Dia adalah pembantu pangeran itu sejak 20 tahun lebih yang lalu, menjadi pembantu yang setia Kini dia maklum bahwa keadaan puterinya gawat dan dia harus dapat membelahnya Ampun, yang mulia, katanya merendah Yang masuk ke sini ternyata adalah anak perempuan saya sendiri Agaknya terjadi kesalahpahaman di sini Harap paduka suka mengampuninya dan suka mendengarkan alasannya mengapa ia sampai datang membuat ribut di sini Pangeran Chang Boan mengerutkan alisnya dan memandang kepada Sian Eng Ia menduga tentu gadis ini yang diaku anak oleh Sumaki yang, karena ia tidak mengenai gadis itu Kenapa gadis cantik ini hendak membunuh puteranya? Apa alasannya? Mari kita semua masuk ke ruangan belakang dan bicara di sana Kalau alasan anakmu ini masuk akal, kami akan mempertimbangkannya Perintah pangeran Chang Boan dan semua orang mengikutinya masuk ke ruangan belakang Mereka semua duduk mengelilingi sebuah meja besar Pangeran Chang Boan, Chang Kun, Kiseng, Toaoke, Sian Hwe Asian Li, Sumakiang dan Sian Eng yang duduk di sebelah kiri ayahnya Gadis ini sama sekali tidak tampak gentar Ia duduk dengan tenang, yakin bahwa ayahnya tentu akan membelanya dan ia pun terus bersandiwara sebagai anak Sumakiang yang merasa bahagia bertemu dengan ayahnya itu Pada saat itu, seorang gadis cantik memasuki ruangan itu Ia tampak ragu melihat semua orang duduk mengelilingi meja dengan wajah serius Akan tetapi melihat gadis itu, pangeran Chang Boan segera berkata kepadanya Masuk dan duduklah, Nona Chang, maaf, pangeran Saya mendengar ribut-ribut bahwa ada seorang penjahat datang mengacau dan duduklah, Nona Engkau pun sebagai seorang penjaga keamanan keluarga di sini, berhak untuk mengetahui Kami sedang hendak membicarakan tentang hal itu, kata pangeran Chang Boan Sian Engkau memandang kepada gadis itu dan mendengar bahwa gadis itu disebut Nona Chang Ia pun menduga bahwa tentu gadis ini yang bernama Chang Mei Ling, tunangan pangeran Chang Lin seperti yang diceritakan oleh Sian Kuo Mei Ling mengangguk dan segera duduk di kursi kosong dekat Kiseng Yang mulia, sebelum kita semua membicarakan tentang kedatangan anak saya ini Perkenankan saya memperkenalkan paduka dan semua yang hadir kepada anak saya Mendengar permintaan itu, pangeran Chang Boan mengangguk dan memandang kepada Sian Engkau dengan penuh perhatian Dalam hatinya menduga-duga apa sebabnya gadis cantik jelita itu hendak membunuh putranya Sementara itu, Chang Boan juga memandang kepada Sian Engkau dengan alis berkerut Suma Engkau, anakku Tadi sudah ku perkenalkan padamu pangeran Chang Lin dan Toa Oke Biar ku lanjutkan memperkenalkan semua yang hadir kepadamu Beliau ini adalah tuan rumah, dan kepada beliau inilah aku menghambakan diri Beliau adalah pangeran Chang Boan, paman dari pangeran Chang Lin atau adik dari Yang Mulia Sri Baginda Kaisar Sian Engkau bangkit dari tempat duduknya dan dengan gerakan lembut gemulik Ia mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil membungkuk dalam-dalam dan suaranya halus penuh hormat Terimalah hormat saya, Yang Mulia, sebutan itu ia tiru dari Suma Kiang Pangeran Chang Boan mengangguk Kemudian Suma Kiang memperkenalkan Chang Kun Dan ini adalah Chang Kong Chu, putra Yang Mulia Pangeran Chang Boan Kembali Sian Engkau memberi hormat dan Chang Kun hanya menganggukkan kepala sedikit Dengan mulut masih cemberut teringat akan ancaman Sian Engkau tadi Wanita ini adalah Sian Hwa Sian Li, seorang di antara para pembantu pangeran Dan gadis ini adalah Nona Chiang Mei Ling Juga menjadi penjaga keamanan bersama kami semua Setelah diperkenalkan kepada semua yang hadir, Sian Engkau duduk kembali Pada saat itu, seorang prajurit pengawal masuk dan memberi hormat kepada Pangeran Chang Boan Melaporkan ditemukannya dua orang peronda yang tingsan Seorang di taman dan yang seorang lagi di bagian belakang gedung dekat kamar Chang Kun Di belakang sebuah pot kembang Pangeran Chang Boan mengangguk dan menyuruh prajurit itu mundur Semua prajurit yang tadi mengawal Pangeran Chang Boan hanya menjaga di luar ruangan itu Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi malam ini Engkau cerita lebih dulu Chang Kun Apa yang terjadi denganmu tadi, kata Pangeran Chang Boan kepada putranya Chang Kun memandang kepada Sian Eng yang tersenyum kepadanya Dia mengerutkan alisnya lalu berkata kepada ayahnya Saya sedang duduk dalam kamar saya ketika ada orang mengetuk daun pintu kamar saya dari luar Ketika saya tanya siapa itu, ia menjawab bahwa ia seorang pelayan baru Saya membuka daun pintu dan gadis ini dengan muka tertutup kain merah menodongkan pedangnya kepada saya Dan mengancam akan membunuh saya Pemuda itu berhenti sebentar dan meragu Hem, kau tidak bertanya mengapa ia hendak membunuhmu tanya ayahnya Saya bertanya, ayah, dan ia, ia mengatakan bahwa saya harus segera menikahi Lo Siang Kui dalam bulan ini juga Kalau tidak ia akan memenggal leherku, kata pula Chang Kun sambil mirabah lehernya Apa artinya ini bentak Pangeran Chang Boan kepada Sian Eng? Nona Lo Siang Kui adalah tunangan puteraku, kenapa engkau memaksanya untuk segera menikahinya dengan ancaman akan membunuhnya? Sudah tentu ia akan menikahinya, akan tetapi tidak dengan jalan diancam hendak dibunuh seperti itu Apa maksudmu dengan ancaman itu Sian Eng tersenyum tenang dan berkata kepada Chang Kun Chang Kong Chu, kenapa tidak bicara yang sesungguhnya? Menceritakan apa yang telah terjadi antara engkau dan Lo Siang Kui ditegur begitu Chang Kun Dam saja, merasa takut dan malu untuk menceritakan perbuatannya terhadap tunangannya sendiri Apa-apaan semua ini? Bicara apa kalian? Hayo ceritakan bentak Pangeran Chang Boan Yang mulia, gadis ini memang hendak mengacau Jelas ia hendak membunuh Chang Kong Chu, maka sebaiknya tangkap ia sebagai pembunuh Tiba-tiba Sian Hwa Sian Li berkata dengan Pangeran itu Nanti dulu bentak Sumak Yang Kalau belum ada kepastian anakku bersalah, aku akan membelanya Yang mulia, setidaknya berilah dulu kesempatan kepada Suma Eng untuk menceritakan mengapa ia melakukan ancaman kepada Chang Kong Chu Pangeran Chang Boan mengangguk-angguk Baginya, Sumak Yang merupakan pembantu utama yang paling setia dan dapat dipercaya Maka tentu saja dia tidak akan begitu saja menghukum anak perempuan pembantu itu Maka dia layu memandang kepada Sian Eng dan berkata Nona, ceritakanlah dengan jujur apa yang terjadi dan mengapa engkau berani masuk ke sini dan mengancam putra kami Tentu saja saya akan menceritakan dengan terus terang dan sejujurnya, yang mulia Apalagi setelah saya bertemu dengan ayah saya yang ternyata menghambakan diri kepada paduka Ayah yang sudah lama saya cari Saya akan bercerita dengan sebenarnya Saya datang ke kota raja untuk mencari ayah saya ini dan saya mondok di rumah keluarga lo Perguruan Hektiau Bukaan dan pada suatu hari, yaitu kemarin, saya melihat Encila Siang Kui berduka Bahkan hampir ia membunuh diri dengan tidak mau makan sampai berhari-hari Setelah saya bujuk-bujuk, akhirnya ia mengaku bahwa 10 hari yang lalu, ketika ia berkunjung kepada tunangannya, yaitu Cheong Kong Chu di sini Ia telah dinodai oleh Cheong Kong Chu, apa pangeran Cheong Boan bertanya sambil menoleh kepada putranya Dia tidak peduli kalau putranya berhubungan dengan para wanita, akan tetapi menodai tunangannya sendiri Sungguh hal ini membuat dia merasa tidak senang karena perbuatan itu dapat mencemarkan nama dan kehormatan keluarga mereka Benarkah itu, Cheong Kun Cheong Kun menundukkan mukanya yang berubah kemerahan dan dia melirik kepada Sian Hwe Asian Li Khawatir kalau gadis itu menceritakan betapa Siang Kui telah direbohkan sampai pingsan oleh Sian Hwe Asian Li kemudian dia bawa ke kamarnya Benar, ayah Kami berdua telah hilaf, telah lupa diri, Sian Eng tidak begitu bodoh untuk menceritakan semua peristiwa itu karena ia tidak ingin dimusuhi oleh Cheong Kun Ia sudah mengambil keputusan untuk menyelidiki keadaan keluarga ini yang agaknya menyimpan rahasia besar dengan mengadakan persekutuan dengan orang-orang seperti ayahnya, Toa Oke, dan pemuda lihai yang ternyata pangeran putra kaisar itu Enci Lo Siang Kui tidak menceritakan bagaimana hal itu terjadi Ia hanya mengatakan bahwa ia telah ternoda dan Cheong Kong Chu berjanji kepadanya untuk dalam waktu seminggu berkunjung kepadanya untuk menentukan hari pernikahan mereka Akan tetapi ditunggu sampai 10 hari, Cheong Kong Chu tidak kunjung datang sehingga Enci Siang Kui menjadi putus asa dan bertekad untuk membunuh diri dengan tidak mau makan Saya menghiburnya dan malam ini saya sengaja datang menemui Cheong Kong Chu untuk memaksanya agar dia memenuhi janjinya kepada Enci Siang Kui dan segera mengajukan ketentuan hari pernikahan mereka Saya sama sekali tidak tahu bahwa ayah saya menghambakan diri di sini Kalau saya tahu tentu saya tidak akan melakukan hal itu, Yang Mulia, ampunkan hamba dan anak hamba, Yang Mulia, kata Sumak Yang Dengan penjelasan itu, ternyata anak saya tidak bermaksud membunuh Cheong Kong Chu Melainkan hendak menggertaknya demi untuk menolong Nonalo Siang Kui Karena itu mohon pengampunan paduka, dan anak saya ini dapat menyumbangkan kepandayan silatnya untuk membantu paduka Cheong Kun, engkau telah bertindak gegabah dengan menggaulit tunanganmu sendiri Bagaimana kalau hal itu tersiar di luaran? Nama baik dan kehormatan kita akan tercemar Tidak ada jalan lain, engkau harus memboyongnya ke sini dan menikahinya dengan sah Walaupun untuk itu tidak perlu dirayakan secara besar-besaran Kelak, kalau engkau menikah dengan putri pilihanku, Nonalo Siang Kui dapat dijadikan selir pertama Baik, ayah Akan saya laksanakan, kata Cheong Kun dengan hati lega karena ternyata Sian Eng tidak menceritakan seluruhnya Suma Sucu, engkau menawarkan puterimu untuk membantu kami Apakah ia yang hanya seorang gadis muda ini memiliki ilmu kepandayan yang cukup memadai? Tidak semestinya kalau saya memuji pandayan anak saya sendiri, yang mulia Akan tetapi paduka dapat menanyakan kepada Sian Hwe Asian Li ini karena tadi ia sudah bertanding melawan anak saya Jawab Suma Tiang sambil tersenyum memandang kepada Sian Hwe Asian Li yang tadi terdesak hebat oleh Sian Eng Bagaimana pendapatmu tentang ilmu kepandayan silat nona Suma yang ini? Sian Hwe Asian Li tanya pangeran Cheong Boan sambil menoleh kepada wanita itu Sian Hwe Asian Li menjadi merah mukanya Ia tidak dapat memungkiri bahwa Sian Eng lebih liai darinya Bahwa ia tadi sudah hampir kalah melawan gadis itu Akan tetapi untuk mengakui kekalahannya tentu saja ia merasa malu Saya mendapat kenyataan bahwa ilmu silatnya cukup liai, yang mulia, katanya sederhana Sejak tadi ketika penutup muka Sian Eng dibuka, Ki Seng diam-diam merasa kagum bukan main Tadi melihat betapa gadis itu dapat menandingi bahkan mendesak Sian Hwe Asian Li Dia sudah merasa kagum sekali Setelah melihat wajah yang cantik jelita itu, dia terpesona dan dalam pandang matanya Wajah Sian Hwe Asian Li dan wajah Chiang Mei Ling tampak buruk dibandingkan wajah gadis ini Demikianlah memang ulah nafsu yang menguasai diri manusia Nafsu selalu menuntut dan menghendaki yang baru Yang dianggapnya akan lebih menyenangkan daripada yang telah dimilikinya Kesenangan nafsu berakhir dengan kebosanan karena nafsu ingin menjangkau yang lebih Dan yang belum terdapat, belum dimiliki selalu tampak lebih bagus Lebih menyenangkan daripada yang telah berada di tangan Ilmu kepandayan silat nona ini hebat sekali Paman pangeran, bahkan ia mampu mengalahkan Sian Hwe Asian Li tadi Kata Kiseng atau pangeran Chiang Lin palsu Mendengar ini, Sian Hwe Asian Li mengerling kepadanya dengan alis berkerut Akan tetapi wanita ini tidak berani berkata apa-apa walaupun dalam hatinya ia marah sekali Rasa tidak sukanya kepada Kiseng yang telah diketahuinya bukan pangeran asli itu semakin menebal Mendengar ucapan Kiseng itu, pangeran Chiang Boan merasa girang sekali Dia percaya sepenuhnya kepada keterangan pemuda yang sakti itu Dan tentu saja dia merasa senang mendapatkan pembantu baru Yang selain cantik jelita juga memiliki ilmu silat yang tinggi dan boleh diandalkan Apalagi mengingat bahwa gadis itu adalah putri Suma Chiang yang sudah dipercaya benar Suma Shicu, kami maafkan apa yang telah diperbuat Suma yang malam ini Dan kami suka menerimanya sebagai pembantu kami, kata pangeran itu Sian Eng menjadi girang sekali Kini ia mendapat kesempatan untuk membalas dendam sakit hatinya kepada Suma Chiang, juga kepada Tua Oke Dan ia akan dapat pula menyelidiki persekongkolan itu Kini semua orang mengucapkan selamat kepada Sian Eng, bahkan Sian Hwa Sian Li sendiri tampak ramah kepadanya Semua tampak ramah kecuali Chiang Mei Ling yang bersikap dingin dan tidak acuh kepadanya Pangeran Chiang Boan lalu memerintahkan para pelayan untuk menghidangkan makanan dan minuman karena dia hendak merayakan diterimanya Sia Reng sebagai pembantu dengan sebuah pesta kecil di antara mereka semua Sian Eng yang amat cerdik pandai membawa diri sehingga tidak ada seorang pun yang mencurigainya Kecuali mungkin Chiang Mei Ling yang kadang-kadang mengerling kepadanya dan Sian Eng mendapatkan betapa keling mati gadis itu amat tajam dan seolah menembus ke dalam dada dan menjenguk hatinya ia menjadi waspadat terhadap Chiang Mei Ling yang dianggapnya berbahaya Sian Eng mendapatkan sebuah kamar dalam istana yang besar itu Malam itu juga ia berpamit dari Pangeran Chiang Boan untuk kembali sebentar ke rumah Losiang Kui Mengabarkan tentang hasil pertemuannya dengan keluarga Pangeran Chiang Boan sekalian berpamit dari keluarga Lokeng Karena mulai malam itu ia akan tinggal di istana Pangeran Chiang Boan sebagai seorang pengawal atau penjaga keamanan keluarga Pangeran itu Chiang Kui dan ayah ibunya senang mendengar keterangan Chiang Kui bahwa soal pernikahan antara Chiang Kui dan Chiang Kui akan ditangani oleh Pangeran Chiang Boan sendiri dan keputusannya pasti akan dilakukan Pangeran itu dalam waktu dekat Biarpun ayah dan ibu Chiang Kui belum mengetahui keadaan putri mereka yang ternoda oleh calon mantu mereka itu Namun berita tentang akan dipercepatnya hari pernikahan putri mereka membuat mereka merasa gembira Malam itu juga Sian Eng berpamit dari mereka dan membawa buntalan pakaiannya berpindah ke dalam istana Pangeran Chiang Boan Semenjak malam Jahanam itu dimana ia terbius oleh anggur beracun yang diseguhkan Sian Hwe Asian Li kepadanya sehingga dalam keadaan tidak sadar dan terangsang ia ternoda oleh calon kun Hati Chiang Mei Ling dipenuhi kebencian bukan hanya benci kepada Chiang Kui dan Sian Hwe Asian Li yang menggunakai siasat keji sehingga ia menyerahkan kehormatannya kepada Chiang Kun Akan tetapi juga timbul kebenciannya terhadap tunangannya sendiri, Ong Ki Seng atau Pangeran Chiang Lin Kini baru terbuka, matanya bahwa Pangeran yang menjadi tunangannya itu bukan seorang laki-laki yang baik Ia tahu bahwa Pangeran Chiang Lin mengadakan hubungan gelap berjina dengan para selir muda Pangeran Chiang Boan Dan bahwa tunangannya itu pun berbuat mesum dengan Sian Hwe Asian Li Kini ia dapat menduga bahwa ketika ia dahulu menyerahkan diri kepada Pangeran Chiang Lin, sama seperti ia menyerahkan diri kepada Chiang Kun, semua itu terjadi di luar kesadarannya Peristiwanya sama dan kini ia dapat mengambil kesimpulan bahwa semua itu telah diatur oleh Sian Hwe Asian Li Ia merasa dirinya kotor tercemar, dan ia melihat pula sikap tunangannya yang kini tidak acuh terhadap dirinya Kini tinggal dendam membara di hatinya, bahkan kini timbul kecurigaan tentang kematian ayah ibunya Benarkah T.W. Atsu Siang Hou, sepasang harimau golok besar, yang membunuh ayah ibunya? Kenapa dua orang perampok itu membunuh ayah ibunya? Dan malam itu ia sudah melawan mereka berdua Rasanya mustahil kalau ayahnya sampai kalah dan terbunuh oleh mereka berdua Ia sendiri dikeroyok oleh mereka berdua dan biarpun ia terdersak, namun ia merasa Yakin bahwa mereka berdua bukan lawan ayahnya Mereka tidak akan mampu mengalahkan ayahnya Jangan-jangan ini hanya merupakan tipu muslihat yang sudah diatur oleh Pangeran Chiang Lin dan Sian Hwe Asian Li Semua pemikiran itu membuat Mei Ling merasa muak dan benci kepada tunangannya, biarpun tunangannya itu seorang Pangeran Ia tidak akan merasa bahagia menjadi istri seorang pria seperti itu Semenjak ia ternoda oleh Chiang Kun, diam-diam Mei Ling melakukan pengintaian terhadap mereka semua Karena itu ia mengetahui belaka ketika Chiang Kun memperdaya Losiang Kui sehingga gadis tunangannya itu dijadikan korban kebiadabannya Ia sudah berusaha menemui Losiang Kui ketika pada keesokan harinya gadis itu pergi meninggalkan gedung Pangeran Chiang Buan Ia sudah berusaha membuka rahasia kejahatan Chiang Kun, akan tetapi Losiang Kui tidak percaya kepadanya Mei Ling lalu mengintai mereka Akan tetapi Pangeran Chiang Buan dan para kaki tangannya itu bersikap hati-hati sekali Dan Mei Ling juga tidak berani semibrono karena maklum betapa lihainya para pembantu Pangeran itu Kalau sampai pengintayannya ketahuan, ia tentu akan celaka Karena itu, sampai peristiwa munculnya Sian Eng di rumah itu untuk mengancam Chiang Kun Mei Ling masih belum dapat mengetahui rahasia komplotan itu Akan tetapi ia menduga keras bahwa hubungan antara Pangeran Chiang Lin dan Pangeran Chiang Buan bukan hubungan kekeluargaan biasa Pasti ada rahasia dibalik semua itu dan inginlah mengetahui rahasia itu Kemunculan Sian Eng yang menyerang dan mengancam Chiang Kun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Losiang Kui Pada mulanya menarik perhatian Mei Ling dan ia kagum kepada Sian Eng Akan tetapi alangkah menyesal dan kecewanya ketika pada akhirnya ternyata Bahwa Sian Eng adalah putri Sumakiang dan gadis itu bahkan menghambakan diri kepada Pangeran Chiang Buan Rasa suka yang tadinya timbul di hatinya terhadap Sian Eng yang menyerang Chiang Kun berubah menjadi kebencian Karena ia menganggap Sian Eng seorang di antara para kaki tangan Pangeran Chiang Buan Pada suatu senja Mei Ling melakukan pengintaian terhadap Chiang Kun dan Sian Hwe Asian Lee Dua orang ini mengadakan pertemuan di pondok kecil di tengah taman Minum arak sambil bercakap-cakap Melihat kedua orang itu duduk di bangunan pondok yang terbuka itu sambil bercakap-cakap Mei Ling lalu menginta dan menyelinap di balik rumpun bunga yang banyak daunnya sehingga tubuhnya tertutup sama sekali Apalagi tempat ia bersembunyi mengintai dan mendengarkan itu terlindung bayangan pohon yang gelap Aku masih merasa heran sekali, Chiang Kong Chu Kalau ayahmu Pangeran sudah mengetahui bahwa O Kiseng itu adalah Pangeran Chiang Lin yang palsu Mengapa ayahmu mau saja menerimanya sebagai sekutunya Bahkan membiarkan dia berbuat sesuka hatinya menggaul para selir Ayahmu Mei Ling terbelalak dan jantungnya berdebar keras membuat kedua kakinya gemetar Apa yang didengarnya itu terlalu hebat dan penting O Kiseng, tunangannya itu, ternyata hanya seorang Pangeran palsu Apa pula ini? Tiba-tiba ia terkejut setengah mati ketika pundaknya ada yang menyentuh Ia cepat menoleh dan betapa kagetnya ketika ia melihat bahwa yang menyentuh pundaknya itu bukan lain adalah Sian Eng, Puteri Sumakiang Secara otomatis Mei Ling menggerakkan tangannya untuk memukul Akan tetapi Sian Eng sudah menangkap pergelangan tangannya dan menaruh telunjuk tangan kanannya di depan mulut Memberi tanda supaya Mei Ling tidak membuka suara membuat gaduh Melihat tanda dan sikap ini, biarpunlah merasa heran dan curiga Mei Ling tidak jadi bergerak menyerang Mereka berdua berhimpitan bersembunyi di balik rumpun bunga Dan mendengarkan Sam Lil mengintai ke arah dua orang yang duduk berhadapan terhalang meja kecil Di mana terdapat dua guci anggur dan arak S-S-S-T-T-T, hati-hati engkau bicara desis Chang Kun ketika mendengar ucapan Sian Hwa Sian Li tadi Ah, apa yang kau khawatirkan, Chang Kong Cu Malam ini pangeran Chang Lin tidak berada di sini, kata wanita itu Benar, akan tetapi bagaimana dengan Chiang Mei Ling? Dan Sumaeng yang kini juga berada di sini? Kalau mereka mendengarnya, sudahlah, tidak perlu banyak khawatir, kekasihku yang tampan, kata Sian Hwa Sian Li dengan sikap genit Sebelum mengajakmu ke sini tadi, aku sudah memeriksa dan mengintai kamar mereka Dua orang gadis itu berada di kamar masing-masing Pula, tempat ini terbuka, kalau ada orang datang mendekat tentu iku akan melihatnya Kita dapat bicara dengan leluasa di tempat ini, aku tidak begitu khawatir tentang Mei Ling Bukankah ia sudah kutundukan? Pula, ia adalah tunangan pangeran Chang Lin, mungkin ia sudah tahu bahwa pangeran itu palsu Yang kuhawatirkan adalah Sumaeng itu Ia tampaknya galak dan ganas, ilmu kepandainya tinggi sekali, tidak perlu takut Gadis itu adalah putri Suma Kiang Mungkin saja ayahnya sudah memberitahu tentang diri pangeran Chang Lin Akan tetapi hatiku belum yakin Ah, kalau saja aku bisa mendapatkan si cantik jelita itu seperti aku mendapat Kai Mei Ling Tentunya akan dapatku kuasayakan tetapi mungkinkah hal itu dilaksanakan? Ia begitu lihai Hai hik, mengapa tidak mungkin? Dengan anggur perang sangku, seorang dewa dari Kah yang ampun dapat terjatuh ke dalam pelukanmu Chang Kong Chu, Aih Benarkan itu, Sien Li? Kalau begitu, cepatlah lakukan untukku Ia cantik jelita sekali dan ia pernah menghinaku Aku ingin sekali mendapatkannya agar puas hatiku dan dapat membalas penghinaanku Tunggu saja tanggal mainnya Suatu waktu ia pasti akan menjadi milikmu akan tetapi apa yang kau peroleh atas semua jasaku itu jangan khawatir, Sien Li Aku tidak akan melupakanmu Kalau kelak ayah sudah dapat menjadi kaisar, engkau tentu akan menjadi mantu kaisar Menjadi seorang di antara istri-istriku yang paling berjasa dan ku cinta Hem, Sien Hwe Asien Li cemberut Engkau akan mempunyai berapa orang istri kah? Chang Kong Chu tentu saja banyak Kalau ayah sudah menjadi kaisar kelak Berarti aku menjadi putra mahkota yang kelak menggantikan ayah menjadi kaisar Aku akan mempunyai istri sebanyak mungkin Juga selir dan dayang-dayang yang cantik jelita Hem, dasar macu keranjang Sien Hwe Asien Li berlagak marah dengan sikap genit Jangan khawatir, Sien Li Engkau tetap akan menjadi seorang di antara istriku yang ku cinta Engkau akan selalu berdekatan dengan aku Karena engkau juga menjadi pengawal pribadiku dan pelindungku Akan tetapi bagaimana ayahmu pangeran akan dapat menjadi kaisar menggantikan kaisar Chang Tung Bukankah masih ada pangeran Chang Lin itu Walaupun sebenarnya dia Ong Ki Seng Kaisar Chang Tung sendiri sudah menerimanya sebagai seorang pangeran Ah, jangan khawatirkan tentang pangeran palsu itu Akan tetapi Ong Ki Seng itu lihai sekali Chang Kong Chu Kita harus berhati-hati sekali Sien Hwe Asien Li memperingatkan Takut apa? Di sini ada Sumaki yang ada Tua Oke Ada engkau sendiri Ditambah lagi Chiang Mei Ling dan Lo Sien Kui yang tentu sekarang suka membantu kita akan Tetapi kalau ayahmu pangeran sudah mengetahui bahwa dia pangeran palsu Kenapa tidak dilaporkan saja kepada kaisar Chang Tung agar dia ditangkap dan dihukumah Ternyata engkau masih bodoh Sien Li Kita mengajak Ong Ki Seng bersekutu dan sengaja mendukungnya sebagai pangeran hanya untuk memperalap dia dalam usaha menyingkirkan para penghalang Tanpa disingkirkannya para penghalang dalam isana itu Bagaimana mungkin ayah akan dapat menjadi kaisar siapakah penghalang-penghalang itu Chang Kong Chu SSSTT Jangan kuat-kuat bicara Chang Kun memperingatkan Sien Hwe Asien Li menoleh ke kanan-kiri Dengan pandang mata tajam menyapu keadaan sekeliling Lo Sien Eng dan Mei Ling yang melakukan pengintaian menahan nafas Akan tetapi Sien Hwe Asien Li agaknya tidak mencurigai sesuatu Tenanglah, tidak ada siapa-siapa di sekitar sini, katanya Ceritakanlah, siapa penghalang-penghalang yang harus disingkirkan itu, Chang Kong Chu Ingat, aku adalah pembantu dan juga pelindungmu Maka sebaiknya kalau aku mengetahui segala keadaan sehingga dapat membantu dengan tepat Dan tahu siapa kawan-siapa lawan Mereka adalah lima orang pangeran yang berada di dalam istana Mereka itu harus disingkirkan karena merupakan penghalang bagi ayah untuk menjadi kaisar Tentu saja hal ini akan dapat dilakukan dengan mudah oleh O Kisung yang tinggal di istana Sebagai seorang pangeran pula Apakah dia mau melakukannya? Kenapa tidak? Kami mendukungnya sebagai pangeran Dan kami menjanjikan kelak akan mendukungnya menjadi putri mahkota Kalau para pangeran yang lahir telah disingkirkan Hern, mengerti aku sekarang Si E.H.W.A. Sian Li mengangguk-angguk Dan kalau mereka berlima itu berhasil disingkirkan Kita lalu menyingkirkan pangeran palsu itu, bukan? Wah, cerdik sekali rencana itu Akan tetapi, bagaimana dengan pangeran Chang Lin yang asli? Bukankah O Kisung telah merampas suling pusaka Kemala itu dari tangannya? Di mana adanya pangeran Chang Lin yang asli itu? Apakah telah dibunuh oleh O Kisung itulah yang kadang merisaukan hati ayah? Menurut keterangan O Kisung pangeran Chang Lin yang asli itu masih hidup Dan dia adalah saudara seperguruannya sendiri bernama Han Lin yang katanya amat liai Lo Sian Eng yang mendengarkan percakapan itu hampir saja mengeluarkan seruan kaget Akan tetapi cepal ia menggunakan tangan untuk membungkam mulut sendiri Jantungnya berdebar penuh ketegangan Hang Lin itu penyamaran pangeran Chang Lin Nah, bagaimana kalau pangeran Chang Lin yang asli itu muncul dan menceritakan semuanya kepada Kaisar Chang Tung? Kedok O Kisung akan terbuka dan persekutuan ini tidak ada gunanya lagi Malah mungkin membahayakan nama baik ayahmu Hal itu pun sudah kami pikirkan dan justeru karena adanya kemungkinan munculnya pangeran Chang Lin yang asli Maka kami menarik O Kisung menjadi sekutu kami Dengan adanya O Kisung yang berada di sini sebagai pangeran Apa yang dapat dilakukan pangeran Chang Lin yang asli? Bukti diri pangeran itu hanyalah suling pusaka Kemala Dan benda pusaka itu sudah menjadi milik O Kisung Siapa yang akan percaya kepada pangeran Chang Lin yang asli? Begitu muncul, dia akan ditangkap sebagai pemalsu pangeran Juga dengan sedangnya O Kisung, maka kalau pangeran asli itu muncul akan ada yang menandinginya Wan, semua sudah diatur dan direncanakan dengan baik sekali Ayahmu pangeran memang cerdik sekali, Chang Kong Chu Aku senang sekali dapat membantu, sudahlah, mari kita masuk, Sian Li Hawanya mulai dingin di sini, kata Chang Kun sambil bangkit berdiri, diturut oleh Sian Hwa Sian Li Tak lama kemudian mereka sudah meninggalkan taman sambil bergandeng tangan, memasuki gedung melalui pintu belakang Jahanam Sian Eng memaki setelah dua orang itu pergi Mei Ling memandang dengan heran dan penuh selidik Tentu saja ia merah ragu Bukankah gadis ini putri Sumaki yang yang menjadi pembantu utama pangeran Chang Buan? Siapa yang engkau maki tanyanya penuh keraguan? Mereka semua jawab Sian Eng sambil mengepal tinju dengan gemas mereka seluruh komplotan jahat itu Aku mengenalmu, Chiang Mei Ling Engkau tentu tunangan pangeran Chang Lin palsu itu Enci Siang Kui sudah bercerita tentang engkau kepada aku Engkau juga menjadi korban mereka, akan tetapi engkau Bukankah engkau ini putri Sumaki yang tanya Mei Ling, masih ragu Kita semua tertipu oleh mereka yang berhati palsu itu Engkau tidak perlu tahu siapa aku, hanya engkau boleh tahu bahwa aku pun memusuhi komplotan busuk itu Sikap keras dan tegas dari Sian Eng itu entah mengapa menimbulkan kepercayaan dalam hati Mei Ling Aku tidak mengerti mengapa engkau sebagai putri Sumaki yang memusuhi mereka Akan tetapi aku percaya kepadamu, Sumaki yang ku harap engkau berhati-hati karena disini terdapat banyak orang pandai Baru Sumaki yang dan Toa Oke saja sudah merupakan dua orang yang amat sukar dikalahkan Apalagi kalau Au Ki Seng atau pangeran palsu itu maju Dia lebih lihai lagi Juga Sian Hwe Asian Li seorang iblis bertina yang licik dan jahat Aku tahu, Sian Mei Ling Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Sian Eng yang merasa bahwa mereka berdua telah mendengar terbukanya rahasia besar komplotan itu Dan tentu gadis yang telah dinodai Chang Kun ini tidak akan tinggal diam Aku akan membunuh si Jahanan Chang Kun itu, kata Mei Ling dengan gemas Dia dan iblis bertina itu telah memperdayaku dan Jahanam itu telah menodai ku Sian Eng mengangguk Mereka semua layak dibasmi Akan tetapi engkau harus berhati-hati, Mei Ling Iblis bertina itu tentu akan membelanya Kedua orang gadis itu lalu berpisah meninggalkan taman dengan kera menyusup melalui kegelapan malam Kembali ke kamar masing-masing dalam gedung pangeran Chang Boan itu Mereka berunding di dalam ruangan belakang yang tertutup itu Pangeran Chang Boan duduk di kepala meja dan yang lain-lain duduk mengelilingi meja bundar yang besar itu Ong Ki Seng duduk di seberangnya dan di kanan kirinya duduk Suma Tiang dan Toa Oke Sedangkan Sian Hwe A Sian Li dan Chang Kun di kanan kiri pangeran Chang Boan Chiang Mei Ling tidak tampak di situ Bagaimanapun juga, pangeran Chang Boan masih belum dapat menerima gadis itu sebagai orang kepercayaannya Biarpun Mei Ling diaku sebagai tunangan Ong Ki Seng Bahkan Ong Ki Seng sendiri pun tidak berani mengajak gadis itu masuk ke dalam persekutuan rahasia itu Dan dia pun tidak ingin gadis itu mengetahui bahwa dia adalah seorang pangeran palsu Karena itulah maka pada malam hari itu Mei Ling tidak diperkenankan hadir dalam rapat rahasia itu Pangeran Chang Lin, sudah paham benarkah engkau tugas bu? Coba ulangi apa yang harus kau lakukan, kata pangeran Chang Boan kepada Ki Seng yang duduk dengan sikap tenang Sudah, Paman Saya sudah paham betul Tiga hari yang akan datang pangeran Chang Hwa dan pangeran Chang Siu akan mengadakan perjalanan berburu binatang di hutan selatan Seperti biasa dikawal sebanyak 20 orang prajurit pengawal Saya harus menyamar dan mempergunakan kesempatan itu untuk membunuh mereka Bagus! Ingat, untuk tugas ini engkau harus bekerja sendiri agar tidak mencurigakan Dan yang terpenting dan yang harus tidak boleh lolos adalah pangeran Chang Hwa Engkau tahu bahwa dia adalah pangeran mahkota yang kelak akan menggantikan Kaisar Chang Tung Syukur kalau engkau dapat membunuh keduanya, kata pula pangeran Chang Boan Jangan khawatir, Paman Saya akan dapat melakukannya dengan baik dan mudah Apa artinya 20 orang prajurit pengawal itu untuk saya? Ditambah dua kali lipat lagi pun tidak akan lapat menghalangi aku membunuh mereka berdua Bagus! Kalau pangeran Chang Hwa sudah dapat disingkirkan, empat orang yang lain itu mudah menyusul Aku sendiri yang akan menutupimu kalau ada yang berperasangka Akan ku nyatakan dengan sumpah bahwa pada saat kedua Orang pangeran itu diserang orang di tengah hutan Engkau sedang berada bersamaku di rumah kami ini Setelah selesai mengadakan perundingan Mereka bubaran dan kiseng menuju ke sebuah kamar yang memang disediakan untuk dia Kalau dia berada di istana pangeran Chang Boan Dia ngegembira kiseng menuju ke kamar yang cukup besar dan mewah itu Karena sebelum rapat dimulai dia sudah memesan kepada Mei Ling untuk menunggunya dalam kamarnya itu Malam ini dia ingin bersenang-senang dengan tunangannya yang secara tidak resmi telah menjadi istrinya itu Sementara itu, Chang Kun juga kembali ke kamarnya Ketika dia memasuk kamarnya, dia tercengang akan tetapi juga girang melihat siang Mei Ling telah berada di dalam kamar itu Sejak dia berhasil menggauli gadis itu dengan bantuan obat perangsang dalam anggur yang disuguhkan Sian Hwa Sian Li kurang lebih sebulan yang lalu Dia tidak pernah lagi berkesempatan mendekati Mei Ling Gadis itu selalu menjauhkan diri Akan tetapi malam ini, tahu-tahu gadis itu sudah berada di dalam kamarnya dan menantinya Tentu saja dia girang bukan main dan cepat dia menghampiri sambil mengembangkan kedua tangannya Siap untuk merangkul Nona Chang Mei Ling, betapa rindu aku kepadamu Manis Chang Kun melangkah maju dan kedua tangannya sudah menyentuh pundak gadis itu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba sebatang pedang yang dipegang tangan kanan gadis itu telah menodong dadanya Dia merasa betapa ujung pedang yang runcing dan tajam itu telah menembus kain bajunya dan sudah menyentuh kulit dadanya Chang Kun, manusia busuk Dengan bantuan iblis betina itu, engkau telah menodaiku Untuk itu sekarang engkau harus mampus di tanganku Chang Kun menjadi ketakutan Wajarnya pucat, matanya terbelalak Tidak, tidak, jangan bunuh aku Tolong Nggak akan tetapi jerit melengking itu disambung teriakan kematian karena pedang di tangan Mei Ling sudah memasuki dadanya Ketika Mei Ling melangkah mundur dan mencabut pedangnya, tubuh Chang Kun terkulai roboh dan darahnya membanjiri lantai kamarnya Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Tau-tau Kiseng telah berdiri di ambang kamar itu Ketika tadi dia kembali ke kamarnya, dia tidak melihat Mei Ling berada di kamarnya seperti yang telah dipesannya Dia menjadi kecewa dan bermaksud untuk pergi ke kamar gadis itu Pada saat mencari Mei Ling itulah dia mendengar jerit melengking dari kamar Chang Kun Dia cepat melompat dan berlari menuju ke kamar itu dan dilihatnya Mei Ling telah berada di kamar itu dengan pedang yang berlumuran darah di tangannya sedangkan Chang Kun telah menggelepak mandi darah Ling Moi, apa yang kau lakukan ini seru Kiseng dengan kaget sekali Mei Ling memandang kepada Kiseng dengan mata mencorong Timbul kebencian dan kemuakan besar dalam hatinya terhadap pemuda yang dahulu membuatnya kagum dan tertarik ini Ong Kiseng katanya dengan suara yang dingin Engkau pangeran palsu, engkau laki-laki Jahana Mei Ling Apa artinya sikap dan makianmu itu bentak Kiseng dengan heran dan marah, juga terkejut sekali Artinya bahwa aku tahu betapa engkau telah mengatur siasat yang amat jahat Dibantu iblis betina Sian Hwa Sian Li itu engkau telah menodaiku, dan aku tidak akan sangsi lagi Bahwa pembunuhan atas diri ayah ibuku tentu dia turulahmu Mei Ling seru Ong Kiseng dan pada saat itu Pangeran Chang Boan datang berlari-lari bersama Toa Oke dan Sian Hwa Sian Li Diikuti pula enam orang para jurid pengawal Melihat ini, Kiseng segera mengambil keputusan Mei Ling telah membunuh Chang Kun dan karena gadis itu adalah tunangannya Maka dia tentu akan terlibat kalau dia tidak mengambil keputusan cepat Engkau pembunuh bentaknya dan cepatnya menyerang Mei Ling dengan pukulan maut Sin Leong Jutong Nakder Sakti keluar Guha, sebuah juru sampuh dari ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat Lima silat naga sakti Pukulan dengan kedua tangan mendorong ke depan mengarah dada Mei Ling ini hebat sekali Serangkum tenaga sakti menyambar ke arah gadis itu Mei Ling yang sudah tahu bahwa pemuda itu amat liai Cepat melempar tubuh ke samping dan berjungkir balik tiga kali Kemudian dengan nekat ia menyerang dengan pedangnya Dengan penuh kebencian ia menusukan pedangnya untuk membunuh pemuda yang telah merusak kehidupannya itu Akan tetapi tingkat kepandayan silat gadis putri ketua Pekeng Pang itu masih jauh di bawah tingkat kepandayan Kiseng Maka tusukan itu dengan amat mudahnya dihindarkan oleh Kiseng Dengan miringkan tubuh ke kanan, menggeser kakinya sehingga tubuhnya kini tiba di samping kiri Mei Ling Dengan gerakan cepat sekali, dia membalik dan tangan kanannya sudah menampar ke arah punggung gadis itu Dengan pengerahan tenaga sakti yang amat kuat Wut, plak itulah pukulan bantok Chiang, tangan selaksa racun yang pernah dipelajari Kiseng dari perkumpulan bantok Pang Tubuh Mei Ling tersungkur dan gadis itu tidak bergerak lagi Tewas dengan mulut mengeluarkan darah Ketika melihat puteranya menggeletak mandi darah Pangeran Chiang Boan berteriak keras dan dia menangis setelah mendapat kenyataan bahwa puteranya telah tewas Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh puteraku teriaknya? Ong Kiseng melangkah maju, paman pangeran Saya mendengar teriakan dan ketika saya datang ke sini Saya melihat kanda Chiang Kun telah tewas Pembunuhnya adalah Chiang Mei Ling ini dia menudin ke arah tubuh gadis itu yang telah tewas pula Melihat kejadian itu saya lalu membunuhnya Akan tetapi, mengapa ia membunuh Chiang Kun? Bukankah ia itu gadis tunanganmu? Pangeran Chiang Boan bertanya penasaran Saya sendiri tidak mengerti, paman agaknya terjadi percocokan di antara mereka Pangeran, kenapa tergesa-gesa membunuhnya? Seharusnya ia ditangkap dan ditanya dulu mengapa ia membunuh Chiang Kong Chu Kata Sian Hwe Asian Li dengan suara menegur Ia merasa terpukul sekali dengan kematian Chiang Kun yang diharapkannya kelak akan mengangkat dirinya Ia telah mengetahui rahasia, Ki Seng menyadari bahwa di situ terdapat pula enam orang prajurit Lalu disambungnya, rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui Maka aku lalu membunuhnya, Sian Li, aduh, celaka Bagaimana sampai bisa terjadi hal seperti ini? Keluh pangeran Chiang Boan dengan hati hancur Dia hanya mempunyai seorang saja putra dan sekarang putranya telah terbunuh Di mana Sumakyang? Dia seharusnya menjaga keselamatan Chiang Kun Pada saat itu terdengar suara beradunya senjata tajam di ujung lorong yang menuju ke belakang Semua orang terkejut dan tanpa diperintah lagi Toa Oke dan Sian Hwa Sian Li sudah berloncatan menuju ke arah itu Kiseng juga mi lompat dan mengejar mereka Apa yang terjadi di bagian belakang rumah itu? Sumakyang sedang duduk di luar kamarnya mencari hawa sejuk karena di dalam kamarnya hawanya agak panas Tiba-tiba muncul Sian Eng Melihat gadis itu berdiri di depannya Sumakyang menegur dengan ramah sambil memandang kepada putrinya itu dengan sinar mace menyayang Sumaeng, anakku, engkau belum tidur? Mari duduk di sini dan mengobrol bersama Akan tetapi alangkah heran hati Sumakyang ketika melihat gadis itu tetap saja berdiri di depannya Bahkan ia bertolak pinggang dan berkata dengan suara aneh Suara yang penuh kemarahan dan kebencian Sumakyang, manusia iblis Aku adalah Losian Eng, bukan Sumayeng eh Sumayeng, apa artinya ini? Tanya Sumakyang dengan kaget dan heran masih belum menduga apa-apa Sumayeng, manusia iblis Terima kasih sudah menonton! Sumayeng, manusia iblis Terima kasih sudah menonton! Sumayeng, manusia iblis Sumayeng, manusia iblis